Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman every ketemuan mancing teman-teman jadi hari ini kita mencari korban yang diperkam buaya ya ini masih anak-anak sekarang kita berusaha dengan sekuat tenaga teman-teman kita berdoa mudah-mudahan korbannya cepat ditemukan dan sekarang kita ditetangkan oleh bawang dari desa Mesu ya salah satu bawang daerah-daerah Masu ini masih ibu-ibu ya kalau orang bilang di sini nenek-nenek ya saya belum perkenalan dengan neneknya nanti kalau setelah selesai kita perkenalan ya neneknya lagi ritual berdoa ya mudah-mudahan korban cepat ditemukan teman-teman di sini juga banyak timsar ya ada timsar di belakang saya ya tadi dilarang masuk ya takut keramaian sehingga takut nanti buayanya tidak muncul ya teman-teman kita berdoa teman-teman jadi sekarang suasananya sudah sudah sore mau sore ya jadi kejadiannya sore kemarin orang sudah seharis malam ya kita doakan teman-teman selamat menikmati selamat menikmati teman-teman sekarang sudah sudah ditemukan teman-teman teman-teman kita telah menemukan korbannya ya Alhamdulillah teman-teman tapi nanti kita sensor ya teman-temannya Alhamdulillah Alhamdulillah terima kasih terima kasih Allah wakbar Allah wakbar ya Allah doa kami terkabul kita sekarang menemukan jasatnya Alhamdulillah la ilaha ilallah la ilaha ilallah la ilaha ilallah teman-teman Alhamdulillah ya setelah sehari semalam kita berhasil menemukan korbannya jadi teman-teman harus berhati-hati ya teman-teman kalau mancing teman-teman kita turut berbuka ya tapi ini semua sudah tepilnya teman-teman sudah jalannya ya sudah jalannya teman-teman nanti kita bincang-bincang juga ya tadi saya pergi tadi sebelumnya saya nggak dikasih masuk ya tapi setelah datang ibu ini teman-teman kita negosiasi dengan para tim-para tim saran para penjaga tadi sini akhirnya kita dikasih ya dan Alhamdulillah teman-teman enggak tahu ya doang siapa kemungkinan yang penting kita sudah usaha kita datang sama Ibu ini ternyata jenazahnya telah timbul teman-teman Alhamdulillah Rabbil Alami teman-teman Raleh 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 Alhamdulillah Ibu yang mana ibu Asmi tinggal di mana bu Asmi air mesu di air mesu Jadi berkat Didatangkan oleh Ibu Asmi dari air masuk Ternyata teman-teman Alhamdulillah Jadi saya sempat panik juga ya Ini teman-teman ya Terharuh juga ya akhirnya Dan saya yang melihat langsung ya Jenazah itu muncul teman-teman Saya yang melihat langsung kepalanya itu muncul Tadi saya juga bersama bapak ini ya Saya bersama bapak ini yang menemukan Alhamdulillah teman-teman Teman-teman Jenazahnya sudah di mobil Ini semua sudah takfirnya teman-teman ya Sebenarnya memang sudah ajalnya teman-teman Kita berdoa ya semoga Korban muslim khotimah teman-teman Apalagi dia masih anak-anak Teman-teman jadi kejadiannya di Tanah Merah ya Daerah Kabupaten Masih dekat dari Pangkal Penang Ini panas sekali Soalnya bagi saya Palang pasir Keluarga 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 naik kuat Keluarga naik kuat Keluarga teman-teman jadi yang di belakang kita pas kita lagi berdoa tadi ternyata ibu korban saya juga gak tau teman-teman jadi tadi kita cepat sekali ya jalannya ya kita buru-buru ternyata yang di pas kita diberdoa pas kita lagi berdoa tadi ternyata ibu korban ya jadi ibu korban ada di depan ya teman-teman ya motor depan yuk ayo belakang kotor alhamdulillah yuk sabar yuk alhamdulillah ketemu yuk teman-teman jadi di samping saya ada ibu korban teman-teman kita doakan semoga almarhum usul otima teman-teman ya dan diberi ketapakan sama ibu korban ya teman-teman ya yuk sabar yuk teman-teman jadi sekarang kita sudah menuju pulang ya jadi ini masih jauh sekali dari rumahnya kita daerah kebun sawit ya jadi ini sudah di luar ya tadi pas sebelum kita menemukan jenazahnya tidak dikasih masuk ya hanya orang-orang tertentu saja tadi yang dikasih masuk agar buayanya tidak sakut pas menyerahkan jenazahnya tadi teman-teman oke teman-teman sekarang kita coba ya kita pergi ke rumah jenazah tadi teman-teman ya ikuti video aku teman-teman jangan di sekitar teman-teman tadi pertama kita bertemu dengan bapak ini ya teman-teman ya tapi tadi ibunya masih di dalam ya ibu yang katanya tadi yang pertama bersama saya ya bawang buayanya ya teman-teman teman-teman kita sudah bertemu dengan ibu tadi ya jadi pesan ibu ini teman-teman hati-hati kalau ambil ikan di sungai jangan terlalu terlalu terangka ya pesannya teman-teman itu teman-teman jadi kalau dapat ikan bagi ya oke oh oh aku pecah medik lah nah teman-teman kalau mendapatkan ikan itu katanya harus dibagi-bagi ya tidak boleh serakah teman-teman B daerah masuk dimana rumah maksoi dendin maksoi dendin